terang dong ini anaknya budeng mas dari jawa timur anaknya budeng dari jawa timur? namanya karanggono karanggono itu tidak salah bapaknya karanggono itu anak SG kalau tidak salah mas jadi kalau kita ngomong ini huyot SG ya? nah guys ini kan kalau kita melihat karakter ini kan telinganya enak mas gampangnya karo posisi warna sendiri karo pengen ngawinnya mantep kalau kita berpunar karakter 5-5 itu masih enak mas dari usia sendiri? 3 tahun mas masih produktif loh mas aslinya kalau 3 tahun itu kan karo lanang ini sebenarnya rata-rata baru muncul anaknya yang kadang kita api-api itu ya di usia gitu matang-matang ya? ini justru matang-matangnya malah harapnya dibiol guys hari ini ada kalau kita melihat ada jantan cuman kita tadi di awal sudah ngobrol enak cuma seks spesifikasi loh kurangin pada postur pinggih badan tapi bah gantengin janur gunung pejantan satu ini punya temen kita yang dari blora nah pagi-pagi nelpon kita bahwa mas aku bawa jantan kayak apa? oh kok ini walai tertarik dong maksudnya untuk informasi sabtu ini temen kita yang dari luar kota kita coba kita coba seperti apa barangnya ternyata blora juga luar biasa guys sudah sekarang ini sudah memiliki daya tarik yang lebih juga peternaknya juga sudah banyak cara perawatan saya pikir juga gak ada beda dengan temen-temen pemain konten informasinya juga sih nanti kita terus terjelas ya jadi peringkat 5 peringkat 5 di ngawi lokal kayaknya tapi gak salah peringkat 5 di ngawi itu kambingnya kebetulan hari ini dibawa guys menarik kan? jadi kita kepoin aja kita tunggu kita lihat bos eh saya tukar nomor HP dia nyaki sampean dulu siap 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 beliau ini yang punya ini boleh dong kalau kita tanya awalnya dulu Pondok Itawa Blora nama asli apa mas? saya Eko oh mas Eko jadi kalau kita enaknya manggil mas Eko ya? iya mas Eko itu adalah pemilik farmnya dari Pondok Itawa Pondok Itawa Blora Bloranya sebelah mana sih sebenarnya? Blora Utara mas terbatasan Rembang oh 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 tepatnya desa Njati Rejo Buku Anggruk kecamatan Jepon aku baru aja kirim kambing kesana tapi di Kemeranggen Kemeranggen Blora Selatan kalau nggak salah? enggak sing Rembangnya oh Rembangnya oh G Pantura itu loh mas nah tempat Pak Derman itu kita baru aja kirim kesana tapi bukan saya anak saya sing kirim saya mampir jadi teman-teman kita ini luar biasa guys yang ada di Blora tapi tentunya sebelum kita nanti konten pada topik ini kalau dibilang Blora itu kan secara komunitasnya belum banyak banget belum tapi bagaimana cara sampean memperkuat mental diri sendiri nah ini loh si ngangel rata-rata kan kalau peternak di luar kali geseng jarang komunitasnya disana mending kan punya kambing kayak gini kan bahwa bahkan gini mas di Blora kan memang rata-rata pembela saya itu memberi spikulasi gini kawin gratis sampai kayak gitu gratis cempe nanti lahir tak beli satu setengah satu juta lima ratus lahir bentuknya kayak apa lahir nanti jeneng kan sampai berspekulasi seperti itu jadi biar pemula lebih semangat dan yakin untuk tenak etawah salah satunya kan dan sebenarnya kan di Blora termasuk juga teman-teman jeningan itu kan itu nggak harus juga kalau kambing yang untuk petan itu harus mahal betul 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 lebih justru diarahkan ke yang mungkin rasional ya rasional makanya tak suruh buah hidupan sendiri yang penting lempit mas oh nanti pokok lahir umur sehari pun tak boleh satu juta setengah kawinnya gratis gak usah bayar kawinnya dengan ini atau perjantan yang dirumah di rumah malah mas kawinnya ada berapa perjantan? dua oh dua perjantan dua maskot lah ya karena kalau kita bilang hari ini ini juga mau gak mau kita bilang maskot karena ini kan ada prestasi ya informasi yang satu malah juara satu sama juara tiga mas yang satu itu juara satu sama juara tiga juara satu sama juara tiga dua kali kontes dimana? pertama kontes di Blora sendiri kemarin saya dengan teman-teman ngadakan kontes gratis nah sampean sektimen loh tak pikir-pikir kontes gratis tanpa di biaya spesor pun tapi hadiah dihadiahi masih dihadiahi oh daftarik gratis orang bayar pokok tukanggone yang melelek juara dihadiahi terasing terakhir kontes di Ngawi lokal bebas ini juga nomor lima yang satu yang satu di rumah itu nomor tiga oh jadi dua maskot sampean itu tetap lima besar waktu di di mas sekelas bebas bagaimana? lokal bebas lokal lokal tapi di maksudnya jawa timur jawa tengah boleh gak ada gak ada perbatasan milah ya maksudnya sekelas kontes di Ngawi kalau kita ngomong mungkin lokal ya lokal tapi bebas tapi kan posisinya pesertanya bebas 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 walah berarti hanya hanya emblem di depannya aja yang kontes lokal tapi peserta monggo karena ya demi untuk meramaikan kali ya oke ini Janur Gunung Mas Eko datang ke Kali Gesing tentunya kan tidak cukup butuh waktu hanya satu dua jam 6 jam setengah 6 jam setengah 6 jam setengah dari Blora Kali Gesing dan kebetulan maskot yang dibawa ini ini yang justru kebetulan kemarin nomor lima nomor lima gitu oke ini gimana ini? untuk kerandang ini anaknya Budeng Mas dari Jawa Timur oh anaknya Budeng dari Jawa Timur namanya Karanggono oh geng 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 Karanggono itu tidak salah Bapak Karanggono itu anak SG kalau tidak salah mas SG mas SG SG jadi kalau kita ngomong ini huyot SG ya huyot SG huyot SG nah guys sampai sekolah luar kota ini kambing sudah ada dan berada dan dibawa kekali geseng tentunya kalau kita berbicara ini masalah kerandang sampai sudah sangat jelas sekali ya sangat jelas sekali tentunya dulu sampai untuk membawa ini ambil ini beli ini kan tentunya perhitungannya ya mateng iya tak? mas alur gua aku melu-melu mas eko hahaha aku raro sampean letupu pokoknya aku botol rung kok ngerti ini ini kira-kira yang mau ditolpiro kan gitu ya murah memang ini tapi jalurnya jelas buyut SG kalau kita melihat karakter dari SG nya muncul banget itu kelihatan signifikan pada bulu ya atau bulu bulu kaki-kaki itu mas terpasung juga kayak gini mas jadi SG itu lebih cenderung ke pasungnya itu besar besar tebel telinganya juga enak mas telinganya ini juga kebulan simetris tebel gantungannya juga enak gedeh menemplek gitu lah maksudnya ini rata-rata ini jahatnya kalau mau ditolpiro mas ini yang gak cempe kan ke dunia yang lebih baik itu mas hahaha ini gak banyak uang tapi itu butuh duit butuh duit ini kan kalau kita melihat karakter ini kan telinganya lebih enak mas enak mas gampangannya cara posisi warna sendiri cara pengen ngawin itu mantep kalau gue berpunar gue patah lima itu gue masih enak mas masuk dari sisi usia sendiri tiga tahun mas oh tiga tahun mas penduduktif loh mas masih masih aslinya kalau tiga tahun itu kan coro lanang ini sebenarnya rata-rata baru muncul anak-anak ini kadang gitu api-api itu ya di usia gitu mateng-mateng ya mateng-matengnya ini justru mateng-matengnya malah harapnya ditolp jantan loro mas oh di sana kan yang kawinannya rame yang setunggal oh yang satu ya karena sudah melihat juara satu mas Eko coba kalau ini yang juara satu juga mesti rame gitu kan karena yang namanya pemula mesti ya coro pengen ngawin coro milih bibit ya mesti karpe yang terbaik jadi kebetulan coro kawinannya ini laris siji laris siji laris siji mas tapi lumayan mas ini sebulan ini ngawin lima mas ini agresif buat sehat banget ya sehat mas ini pinter potongan postur yang gak gini itu sekali naik mesti kena mas mesti kena ya nanti ngukut ya 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 enggak doge ada kebun cuwili tebel pitong puluh kurangi sikat ah edan kambing ini memiliki eksotik bulu yang memang beda dari yang lain-lain guys di sini tuh kambing ada banyak juga ganteng-ganteng cuman aku tuh tadi udah lewat malah aku kurang ngerti aku tanya siapa kan sabar kan ini badannya Sopo aku gitu jadi posisi ini kambing ini kalau kita ngomong ini kekurangan hanya tinggi badan kurang titik mas Eko ya kurang dikit tapi justru ini kalau untuk ngawini tinggi badan yang ideal sedang kayak gini cilik gede lep 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 padang kalau postur terlalu gede terlalu tinggi itu kadang ada yang dua petong puluh petong puluh lima betul mas burung atik pinter tapi kayak ini jelas udah cilik walaupun cilik kan gak tau mas tulangannya gede tulangannya gede tulangannya gede bulunya api warna juga api mas Eko kita kan ngobrol sudah panjang lebar sudah panjang kali lebar kali tinggi ketemu luas nah kambing jeneng kan jauh-jauh dari blurow ini dibawa mau dijual serius mau dijual mau dijual mintanya harga berapa mas Eko? ini mintanya 25 mas mintanya 25 mas jelas secara secara sil silah jelas ya jelas tadi sudah kita ngobrol panjang lebar ini sampel enaknya belum ada mas kalau ini kandangku baru sekitar sebulan ini baru sekitar sebulan corongan ini ini nyomet sekongun peternak iya betul tapi jeneng kan paling penting kan riwayat riwayat iya sebelum jeneng ambil kan tentunya udah iya ngerti cempe ini mas lewat video lumayan lumayan otomatis kan sampai antuku jantan dewasa seperti ini kan paling tidak ini memutuskan antara untuk berani atau tidak itu kan melihat iya melihat sampelnya berarti ini corongan ini luas-luas gitu ya ini yang di tinggal lokalnya itu pantas iya pokok lokal itu pakger itu pokok mengkaring rumah tersiik iya tersiik oke guys 25 juta sempat ada penawaran berapa di rumah pernah ditawarkan yang rame itu 17-18 17-18 ya 17-18 juta kerandah kuyut dari Sawunggale awas galak mba awas galak hehehe 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 huyut SG ini bawa cuma satu kok masih kok satu jaringan juga sendiri sama temen oh sama temen guys kalau temen-temen pingin cari pejantan yang sekiranya padahal dari Pantura itu gini loh mas pertama ditanyakan kalau jantan ataupun calon ya saya raingun jaringan mudah ingetan ngulau ini ini ditanyakan gini SG enggak mas kalau kalau ini Rokranda SG ini barangnya bahasanya ekonomis pun itu semenang mas SG yang ditanyakan SG enggak lah oh demak demak bloro pati rembang jadi enggak tahu kenapa memang pengennya SG adalah di daerah Pantura sana ya apa menaiki coro silsilai saya dijelaskan sampai SG ketemu ya orang yang seluruh SG orang yang ceritanya terang SG itu itu enggak cuman sampaian kan tahu persis jilanya dari ini anak siapa, cucu siapa nah artinya semua ngerti ini yang nguntin ini pandai rejok tapi kalau saya tunggu itu enggak lalu enggak lalu saat itu kayak gitu mungkin sangat terjadi loh mas sering jadi kadang-kadang ya di waduskow Jawa Timur gondeng kali geseng ke konten singtukong Jawa Timur naik jadi ya mau kaya juga aneh kaji tentunya 25 juta nego mas nego terus pokoknya dinego mas asal cocok asal cocok ya karena niatannya jenekan memang ini jual butuh sampai dibela-belain dari lurah loh ke kali geseng bawah satu tapi ya ikhtiarnya sopong ngerti nanti di pasar juga ada yang minat gitu ya mas artinya kesetandaran kelayakannya nanti kan saya diukur teman-teman bareng-bareng ok oh iya tapi nanti juga kita bantu sertakan di deskripsi ya iya sama kita sematkan di komen pertama untuk nomor WA nya mas Eko jadi temen-temen yang mencari atau nggak apa-apa ges nanti di durasi berapa detik di layar ya oh iya oke jadi di layar nanti kita sertakan di mas Eko tapi paling alangkah baiknya juga dengan sebutkan siap oke berapa nomor WA nya 0877 3554 oke 0016 oke satu ekor pun yang dibawa ke pasar tapi barang sekti guys hehehe barang sih mumpuni artinya nggak sia-sia mudah-mudahan ya mas Eko iya bentuk ikhtiarnya tinggi luar biasa dan jenengan menjadi penyemangat tentunya saat ini iya menjadi penyemangat di daerah Pantura sana terutama di Blora di Blora terutama jadi temen-temen yang di Blora dan sekitarnya nanti jika memang iya pengen ternak ini anak singampu iya bahkan sampai memfasilitasi jenengan di babon si jiloro dikawini ya intinya rasa khawatir kamu harus jual ini 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 beli babon dari saya mas misalnya babonnya harga 3 juta dijual tetap tak beli 3 juta anak ini nanti sesuai spek jadi tanpa dirugikan tanpa dirugikan tanpa dirugikan tapi anaknya posisi nanti jeruk selayak umumnya selayak umumnya sesuai spek pokoknya asal dengan catatan ini waras ya babonnya waras sehat tidak rusak tidak rusak tidak rusak tidak rusak berbicara berbicara rusak tidak 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 menarik menarik guys jadi temen-temen yang Blora yang sering Jabri KKTV yang sering mengikuti juga konten-konten KKTV ada loh kalau tidak menyenangkan paling gede mas Eko tadi dimana alamat lengkapi mas? saya selali aku Desa Jatirejo Duko Angkruk Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Oh kecamatannya Jepon ya? Kecamatan Jepon nah gue nanti temen-temen nanti kan bisa yang bahkan belum tahu farmnya kadangnya mas Eko khususnya yang di Kabupaten Blora boleh kan main ya mas ya? mau gak? 35 jam mas terbuka wah orangnya 4 likur 35 jam sampai turunnya Jampira sampai orang merem gas bebas mau gak asal main mas oke rata-rata pemula itu main ke kandang tak pengen beli mas belajar dulu minimal-minimal tahu enggak luah mas Etawa itu yang mau diterna itu seperti apa daging ke susu kak atau ke bedeng pilihannya harus tepat ya artinya sehingga krom bantai nilai ya gak ada gugup-gugup kan gitu mas Dulan pisang jalan loah kopi plus Dulan pindu jalan loah kopi plus menunut rokoknya seorang rokoknya seorang rokoknya mesti mas sehinggulan ketelunnya tuku garis simpul ya betul ya betul paling enggak ya jangan buru-buru jadi jangan ada perasaan terus dulanan mereka harus beli menerapi anak enggak, matap tangan mas tak laran tak laran lontik tonton lontik bukti ini buktikan dulu gitu ya betul Luar biasa guys, ada teman-teman yang dirumawan di Blura Artinya ini yang bisa untuk mengampu dan itu yang membagi kabin dengan semua Terketika nanti babon yang memang dari Mas Eko ya Iya, betul Oke, kalau Mas Eko ring-ring harganya yang untuk menjantan jenengan itu yang dijual ke petani-petani harga berapaan mas? Di atas 3,5 mas Minim 3,5? Minim 3,5 Itu sedangkan mas, kawin nunut 1 siklus Berarti kita kirim sudah lewat dari 1 siklus Di atas 3,5 artinya ya Ya pokok harga paling murah 3,5 itu sudah dikawinkan Terus sudah melalui fase 1 siklus 1 siklus berarti kalau bisa dipositifkan tidak hanya kami Ini kemungkinan besar peluang gunting ya Gunting Luar biasa guys Sudah ya guys cukup ya Sudah ya Mas Eko ya Tentunya alamat tadi sudah lengkap Nomor handphone yang sudah ada Ritme, strategi ataupun konsep kemitraan jenengan dengan teman-teman juga sudah disampaikan Tentunya apresiasi lah untuk Mas Eko lah Inilah yang kita butuhkan guys Aku lah enak uang-uang sih kok Mas Eko ini orang serik Demen Demennya apa? Karena kambing ini menjadi menyebar luas Sudah kan sangat disayangkan Amonia, gairah peternak sudah ada, malah ditulanan Jadi lebih ke kita Opaini lah ya Mas Eko ya Oke luar biasa, thank you untuk jenis Dan sukses selalu untuk Mas Eko Pondok Etawablura Tiktoknya di follow guys Tiktoknya itu Pondok Etawablura Pondok Etawablura Rame yuk Tiktoknya Waduhnya wapi-wapi Tenang Aku enggak nyimak Ayo bener-bener Aku lagi tiktokan kan baru-bener Bar maghrib Mas Ngelok nyekrulin Sampai ketemu Oke, sampai jumpa di next video See you next game Sampai jumpa Dan maturnya Sampai jumpa